Kalau kita lihat 1 Timotius 4 ini, jika ada penyesatan, dan itu adalah fakta, apa yang harus dilakukan? Pertama, ayat yang ke-6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Apa yang kita lihat di sini? Selalu mengingatkan. Selalu mengingatkan. Bukan hanya ingatkan, tapi selalu terus-menerus ingatkan. Ini yang benar, ini salah. Ini yang benar, ini salah. Anda sudah miring, jangan seperti itu. Selalu mengingatkan. Sama dengan Yeskel 34. Bahkan Allah bersabda di Yeskel 34. Bukan hanya mengingatkan. Lawan. Lawan. Dan kalau kita lihat nanti di bawahnya, Allah bukan hanya merintahkan Yeskel. Dia sendiri berkata, aku sendiri akan melawan mereka. Ayatnya yang ketujuh. Tetapi jauhilah. Sekali lagi. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Dengan perkataan lain apa? Sambil selalu mengingatkan. Tekun. Tekun. Setia. Mengingatkan kesalahan. Maka. Ingat. Jangan sendirinya salah. Jangan sendirinya sesat. Maka dikatakan. Jauhilah. Hati-hati. Membiasakan diri. Mendengar. Menikmati. Ajaran-ajaran salah. Lambat laun. Kalau terbiasa mendengar ajaran salah. Gaya hidup salah. Lambat laun. Akhirnya reaksi kita makin kurang. Makin kurang. Perlahan-lahan kita melihat dia malah benar. Dan akhirnya kita bisa masuk. Dan akhirnya kita bisa mengajarkan. Ini proses pembusukan. Yang ketiga. Tidak cukup menjauhi yang negatif. Kita baca ayat selanjutnya. Dia berkata. Latih dirimu beribadah. Ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi badai itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini. Maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan. Jauhi yang negatif. Sekarang. Kejar yang positif. Latih dirimu beribadah. Lalu dia bandingkan. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna sampai kekekalan. Hati-hati. Jangan salah menafsir ayat ini. Seolah-olah. Olahraga itu tidak perlu. Enggak. Bukan itu maksudnya. Jadi seliskan lagi. Bukan berarti tidak boleh. fitness olahraga badani. Yang mau dikatakanlah apa. Jikalau pusat-pusat kebukaran. Banyak orang mengunjungi. Dan lama di sana. Seharusnya lebih lagi. Bangun. Ibadah rohani. Latihan rohani. Perlu sehat jasmani. Baik. Tapi jauh lebih lagi. Perlu sehat rohani. Karena apa? Mengandung janji. Hidup ini. Dan hidup yang akan datang. Dan yang keempat. Itu yang kita baca dalam ayatnya yang ke-16. Ketika Pak Esra Soru meminta saya. Bagaimana cara kita membedakan. Saya berkata ayat ke-16. Awasilah dirimu sendiri. Perhatikan pendegasan sendiri. Awasi ajaranmu. Kata ajaranmu didaskalos. Your teaching. Jadi artinya apa? Jangan menyesatkan. Baik melalui hidup. Maupun melalui ajaran. Itu sebabnya tadi di atas dikatakan. Jadilah teladan. Dalam lima kata. Kelakuan. Kasih. Kesetiaan. Kesucian. Puji Tuhan. Ini menjadi tema wisuda kita. Dari wisuda ke wisuda. Menjadi teladan. Teladan dan setia. Kita tidak pakai istilah sukses. Karena apa? Kosa kata. Kesuksesan. Bagi Alkitab. Adalah setia. The vocabulary. For those who believe in God. The believers. Is faithfulness. To be faithful. Before God. To be faithful. And fruitful. Setia. Dan berbuah lebat. All right. Do youusement where Google. I can be faithful. You mayā. Are youなるほど. planeai. Going Fine. I can be frustration. I can be. Pa reveal. Yeah.